Sebuah minibus yang dikemudikan Delphys Delian Putra, warga Bukit Tinggi, terjun ke Kali di daerah Air Tawar, kecematan Padang Utara, Padang. Mobil warna hitam ini berdiri di dasar Kali sedalam lebih kurang 2 meter. Untuk mengeluarkannya, didatangkan sebuah mobil darek jangkung. Dengan menggunakan tambang yang besar, mobil diangkat dari Kali selebar 6 meter tersebut. Tak butuh waktu lama, mobil malang ini berhasil dievakuasi. Menurut keterangan Babin Kamtip Mas Air Tawar, pemilik mobil baru saja mengetarkan anaknya di jalan parkit Air Tawar dan hendak kembali ke Bukit Tinggi. Saat melewati jalan sempit ini, dalam suasana hujan deras, mobil terperosok. Diduga pengemudi tak bisa melihat jalan dengan jelas, serta kurang memahami kondisi daerah tersebut. Dari Bukit Tinggi, kebetulan baru kali ini memasuki kota Padang, menghantar anaknya yang tinggal di jalan parkit. Jadi, hendak pulang ke Bukit Tinggi, karena baru melewati jalan ini, pas kebetulan hari hujan lebat, Tidak tahu kondisi jalan, akhirnya terperosok ke dalam bandar atau Kali. Pengendara yang juga pemilik mobil, selamat tanpa mengalami cedera. Hanya saja minibusnya harus masuk bengkel, usai berenang di Kali. Alfie melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!